Disini ada pertanyaan, jurusan 3 angka kota B dari kota A. Pertama, jurusan 3 angka merupakan menentukan letak sebuah titik atau obyek yang diukur dari titik atau obyek yang lain yang diukur dari arah utara dan searah jarum jam. Penulisan sudutnya menggunakan 3 angka. Pertama, disini saya sediakan arah mata anginnya, dimana U adalah utara, T adalah timur, S adalah selatan, dan B adalah barat. Pada soal diketahui bahwa letak kota A dari kota B pada arah timur laut, maka berikut arahnya. Nah disini kota B berada disini dan kota A berada disini. Nah untuk menentukan jurusan 3 angka, kita buat suatu garis yang searah dengan arah utara. Nah maka jurusan 3 angka kota B dari kota A merupakan sudut yang berada disini. Disini, untuk menentukan sudut tersebut, saya berikan garis bantu, yaitu garis putus-putus yang berwarna biru. Di mana, garis yang searah dengan arah utara sampai dengan garis putus-putus yang berwarna biru tersebut merupakan garis berpelurus. Yang besarnya adalah 180 derajat. Sehingga disini kita kurang menentukan sudut alfanya. Saya berikan sudut alfa namanya. Kemudian, disini saya berikan sudut beta. Alfa, besarnya itu sama dengan beta. Maka kita tentukan besar sudut betanya terlebih dahulu. Nah disini sudutnya adalah siku-siku, artinya besar sudutnya 90 derajat. Sehingga untuk menentukan beta kita dapatkan dari 90 derajat dibagi dengan 2, yaitu 45 derajat sudut betanya. Artinya alfanya juga 45 derajat. Sehingga jurusan 3 angka kota B dari kota A kita dapatkan, yaitu 180 derajat ditambah dengan alfa. Maka 180 derajat ditambah dengan 45 derajat. Kita dapatkan yaitu 225 derajat. Oke, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.